dari segi pencapaian tertinggi ternyata untuk white pepper dan lampung black pepper pada periode ini dapat kita antalkan performanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makanlah ketupat di kebun lada lempahnya teladi di dalam bungkus mari kita lihat harganya lada apa yang terjadi bulan Agustus selamat menikmati pada tanggal 16 Agustus 2021 harga lada putih kita untuk white pepper di perdagangan internasional adalah 7.440 USD per metrik ton atau 106.912.800 rupiah per metrik ton atau 106.912 rupiah per kilogram pada periode ini lada putih dunia menunjukkan tren naik jika dibandingkan dengan tanggal 15 Juli lalu kenaikan tertinggi diraih oleh Malaysia white pepper dengan kenaikan 884 USD per metrik ton disusul oleh lada putih kita untuk white pepper dengan kenaikan 831 USD per metrik ton lada putih kita berada di peringkat kelas main selisih harga dengan peringkat pertama hanya 169 USD per metrik ton atau sekitar 2428 rupiah per kilogram tidak terlalu buruk sekarang kita lihat perkembangan lada putih kita pada tanggal 16 Agustus 2021 harga lada hitam kita lampung black pepper di perdagangan internasional adalah 3.934 USD per metrik ton atau 56.531.580 rupiah per metrik ton atau 56.531 rupiah per kilogram dari tabel dapat kita lihat bahwa harga lada hitam dunia menunjukkan tren naik kecuali lada hitam Brazil yang turun 50 USD per metrik ton lada hitam kita pun ikut naik sebenarnya hanya saja kenaikannya jauh dibandingkan lada hitam Malaysia yang naik 720 USD per metrik ton di periode ini kita terpaksa berada di dasar kelas main selisih harga dengan peringkat pertama yaitu lada hitam India adalah 1646 USD per metrik ton atau sekitar 23.653 rupiah per kilogram selisihnya lumayan banyak berikut adalah tabel perbandingan harga terendah dan tertinggi dalam periode ini selisih harga pada mutuk white pepper sekitar 21 jutaan rupiah per metrik ton atau sekitar 21 ribuan rupiah per kilogram kasus yang hampir serupa terjadi juga pada lampung black pepper selisih harganya sekitar 10 jutaan rupiah per metrik ton atau sekitar 10 ribuan rupiah per kilogram luar biasa selisih sebesar ini baru pertama kali terjadi sepanjang tahun 2021 tabel harga satu bulan yang tadi kita jadikan grafik dalam grafik dapat kita lihat bahwa penurunan harga ekstrim terjadi pada dua tanggal yaitu tanggal 23 Juli hari Jumat dan tanggal 12 Agustus hari Kamis yang paling ekstrim terjadi pada tanggal 23 Juli seakan-akan harga lada kita akan terjun ke dasar laut untunglah pada hari berikutnya keadaan kembali dapat terkendali secara umum harga lada kita pada periode ini tergolong bagus sebagian besar batang grafik warna biru yang mewakili mutuk white paper berada di atas 7000 USD sebagian besar batang grafik warna merah punya lampung black paper hampir menyentuh 4000 USD dari segi pencapaian tertinggi ternyata untuk white paper dan lampung black paper pada periode ini dapat kita andalkan performanya pencapaian tertingginya melampaui periode lalu dengan kenaikan 45 USD per metric ton untuk lampung black paper sementara untuk white paper lebih gelap lagi naiknya 823 USD per metric ton per perma yang bagus jika dibandingkan dengan tanggal 15 Juli lalu harga lada hitam sentra lampung naik 1000 rupiah menjadi 46 ribu rupiah per kilogram lada putih di sentra pangkal pinang naik 4000 rupiah per kilogram harganya pada tanggal 15 Agustus 2021 adalah 91 ribu rupiah per kilogram tabel ini memperlihatkan rentang harga dalam satu periode harga lada putih sentra pangkal pinang harganya antara 85 ribu rupiah dengan 97 ribu rupiah per kilogram selisihnya 12 ribu rupiah per kilogram rentang harganya cukup besar dapat kita anggap kurang stabil kestabilan harga ditunjukkan oleh lada hitam sentra lampung harganya antara 45 ribu rupiah dengan 46 ribu rupiah per kilogram selisih harganya hanya 1000 rupiah per kilogram tipis sekali harga seperti itu dapat kita kategorikan sangat stabil tabel ini berisi perbandingan harga tertinggi dua periode periode lalu dengan periode sekarang pencapaian tertinggi lada putih sentra pangkal pinang menunjukkan tren naik kenaikannya 8 ribu rupiah per kilogram harga tertinggi dicapai pada tanggal 4 Agustus 2021 yaitu 97 ribu rupiah per kilogram sayang sekali pencapaian tertinggi lada hitam sentra lampung justru turun meskipun tipis namun tetap saja turun pada periode lalu sempat menembus angka 47 ribu rupiah per kilogram namun pada periode ini pencapaian tertingginya turun seribu rupiah menjadi 46 ribu rupiah per kilogram yang terjadi pada tanggal 13 Agustus 2021 selamat menikmati